Kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik pengolahan makanan beku berbasis susu di wilayah Ancol pada bangan Jakarta Utara minggu siang. Gas bocor saat dua orang sedang bekerja. Satu pekerja tewas, satu pekerja lainnya sesak nafas. Petugas Damkar mengevakuasi jasad seorang pekerja yang tewas dalam kecelakaan kerja di sebuah pabrik di pada bangan Jakarta Utara minggu siang. Jenazah secara perlahan dievakuasi dari lantai dua. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans untuk proses identifikasi. Selain itu, satu korban lain harus mendapat perawatan akibat kebocoran gas yang terjadi di pabrik makanan beku berbasis susu di kawasan Ancol. Korban mengalami sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Gas diduga bocor saat kedua korban tengah bekerja sehingga hampir terjebak. Posisi korban yang meninggal itu di mana Pak? Adanya di atas, di lantai dua. Di pusat kebocoran itu? Iya, di pusat kebocoran. Karena beliau pada saat itu sedang bekerja dan ingin menutup kebocoran. Tapi karena kebocorannya sudah cukup besar, sudah cukup meluas, dua orang yang bekerja di sana. Satu orang berhasil turun, yang satu tidak berhasil. Setelah kondisi aman, polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kebocoran gas sehingga menyebabkan korban tewas. Dari Jakarta, Ventra Kurniawan melaporkan.